Pernyataan jurubicara Baratia Janata Parti atau BJP, Nupur Sharma soal Nabi Muhammad? Lalu, kekerasan semacam ini? Dan ini? Biasa dihadapi minoritas muslim India dalam beberapa tahun terakhir. Warga muslim di India juga dihadapkan dengan kesulitan lain, seperti susah melaksanakan ibadah, akses pendidikan, pekerjaan, hingga layanan dasar. Sejumlah laporan menyebut peristiwa ini buntut dari kebijakan diskriminatif pemerintah India yang kini dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dari BJP. BJP adalah partai yang disebut terafiliasi dengan RSS atau Rastriya Swayamsevaksang, kelompok ultranasionalis Hindu. RSS adalah kelompok yang punya pandangan Hindutva yang diperkenalkan Fede Safarkar pada 1923. Credo Hindutva meyakini umat Hindu adalah putra sejati tanah India dan ingin menjadikan India negara Hindu. Bagaimana ultranasionalisme muncul? Sebelum BJP berkuasa, ultranasionalisme terpupuk lewat sejumlah peristiwa. Salah satunya, perselisihan kepemilikan Masjid Gianfapi yang dibangun abad ke-17. Kelompok Hindu mengklaim masjid berdiri di atas reruntuhan, bekas kuil Hindu yang dihancurkan Kaisar Mughal, Aurangzeb. Pada 1940-an, bara dalam sekam Islam versus Hindu muncul di Partai Kongres India atau INC yang tengah melawan British Raj. Konflik di INC menjadi pemicu lahirnya dua negara berbeda, India dan Pakistan. Pada 1980-an, Perdana Menteri Indira Gandhi mulai mengeksploitasi isu agama untuk mengembalikan INC ke pucuk kekuasaan. Pola yang sama dipakai Rajiv Gandhi yang kian menjadikan INC mayoritas Hindu. Pemupukan ini jadi bom waktu bagi minoritas muslim di India. Pada 1992, ultranasionalisme Hindu menghancurkan Masjid Babri di Ayodhya. Pada 2002, kekerasan pecah di Gujarat dan menewaskan ratusan warga muslim. Kekerasan semacam ini makin sering terjadi setelah Modi dan BJP berkuasa pada 2014. Setahun setelah BJP berkuasa, masa pendukungnya membunuh setidaknya 49 peternak muslim karena menjual dan menyembeli sapi yang tak sesuai dengan ajaran Hindutfa. Pada 2019, Modi-BJP membuat sejumlah kebijakan diskriminatif seperti pengesahan amandemen UU ke warga negaraan yang hanya mempercepat migran bagi non-muslim dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan. Meski begitu, kebijakan diskriminatif Modi ini mendapat kecaman dari kelompok advokasi HAM Hindu di AS seperti Hindus for Human Rights yang ingin menegakkan cita-cita pluralisme multiagama dan melawan Hindutfa. Apa yang bikin ultranasionalisme ini kian menguat? Proyeksi kaum muslim akan menjadi mayoritas di India diduga jadi salah satu sebab. Pew Research memproyeksikan India menjadi negara dengan populasi muslim terbesar pada 2050 dengan populasi muslim diperkirakan mencapai 311 juta. Proyeksi ini bikin kelompok sayap kanan Hindu berspekulasi umat Islam berkonspirasi mempercepat populasi mereka untuk menyalip umat Hindu di India. Terima kasih telah menonton!